Oke jadi beberapa hari yang lalu gue dapet DM dari orang yang curhat Kalo misalnya dia terjerat hutang pinjaman online lalu dia minta tolong ke gue Cuman entah kenapa yang satu ini kayak apa ya kayak terlihat tulus aja gitu loh Gue gak tau kenapa cuman dari chat dia, dari cerita dia Dia cerita sampe rumah tangganya berantakan di ujung tanduk segala macem gara-gara itu Dan dia mau keluar dari hutang online Dia punya harta satu-satunya mobil dan dia mau jual mobil itu gitu Jadi gue pikir yaudah deh gue bantu aja gitu Karena kayaknya yang satu ini jujur Halo temen-temen gue akbar Gue diminta Arief untuk ngerestorasiin mobilnya lagi yang baru Penasaran mobil yang baru apaan? Nissan March Sebelumnya mungkin lo udah pada tau gue udah ngerestorasi mobilnya Arief yang kuning Honda Civic ST Low Kali ini mobilnya agak aneh Mobilnya itu Nissan March Ya agak aneh sih jujur aja gue aja dimintain tolong sama Arief tuh kayak Nissan March? Arief ngapain sih? Awal ceritanya gini Jadi omen itu ngubungin gue Malem-malem ngasih tau Bar Arief minta tolong sama lo buat kerapin mobil Mobil apa men? Nissan Gue pikir Nissan Wah entah Sylvia atau Skyline kali Udah muluk tuh gue Awalnya tuh udah muluk gue Enggak bar mobilnya Nissan March Nissan March ya kan ya? Parah gak men? Parah Gue pikir separah-parahnya mobil muda Ya paling fast movingnya aja kali ya Divideoin awalnya Itu aja malem-malem pas nyampe Itu beneran parah Itu beneran parah Separah-parahnya Luar dalem parah Satu yang bagus Dari itu mobil Pas nyampe AC-nya dingin Arief Pol AC-nya dingin Itu beneran Sisanya enggak Itu malem-malem gue cobain Pertama First impression gue Itu kopling Keras nao jubillah Udah kayak kopling racing Tapi gak nendang koplingnya Pertama Lewatin polis tidur Depan rumah gue Gelodakan Udah kayak Apa? Gerobak burger kali ya Mungkin Gerobak-gerobak burger Yang udah pada mau roboh tuh Persis kayak gitu Omen langsung bilang Kan gue bilang juga Apa bar Mobilnya Parah Ya ini parah men Bener asli Parah Kedua Agak bau nih mobil Udah Kayaknya emang kotor Gak pernah dicuci deh Bar mobilnya Ya oke Udah Kostirnya agak lari-lari Ini kaki-kaki parah nih Yakin gue Terus Mobil idolnya Naik turun Udah gitu Oke men Kita pulang aja deh men Mobilnya taruh aja nih Besok pagi Gue cek-cekin deh Besok kan paginya Itu aja malem Gue bisa bilang itu mobil Parah banget Paginya Tiga kali lebih parah Kenapa? Gue ngeliat keluar rumah aja Itu mobil Bodinya itu udah keriting Gak Gak tau karu-karuan Bumper depan udah kayak mau copot Kanan-kirinya Antara bumper dan fender Itu udah mau copot Lampu belakang itu Sebelah kiri Pecah Ada airnya Lampu udah pada kuning Yang depan juga udah pada kuning Gue buka lah pintu Itu Apa ya? Kayak bau Tepat sampah kali ya Bisa dibilang Gue cek bener Banyak botol-botol minuman Botol air mineral Bahkan botol kopi Eh apa? Sorry Kaleng kopi yang udah kosong itu ada Sama banyak Kayak apa ya? Orang kalo makan Berantakan Ngerti kan ya? Jadi pada jatoh-jatohannya itu Itu masih ada Sampai udah disemutin Udah Gue buka lagi bagasi belakang Itu yang bikin bunyi gelodakan juga Salah satunya Ban serapnya gak tau punya mobil apa Ukurannya lebih gede Jadi posisi ban serap itu Gak bisa duduk di tempatnya Seharusnya si ban serap itu Jadi makanya posisinya Agak Kayak gantung gitu Makanya gak gelodakan Yaudah Akhirnya gue cek-cek Gue dongkrak tuh mobil Pas gue liat Ini kaki-kaki Abis kayak rally Kayaknya di mobil ya Full kotorannya Tanah semua Mungkin ada kali 2 tahun Gak dicuci gitu mobil ya Mungkin kolong Cuci kolong gak pernah itu Gue yakin gak pernah cuci kolong itu Itu Busing arm Kanan-kiri Itu udah pada putus Shock breaker Udah pada bocor Olinya udah pada keluar Ini gue yakin Bikin mobil dipakainya Gak nyaman Gak ada nyamannya sama sekali Gue sekali nge-list tuh Apa aja nih Kira-kira mobil yang harus diganti Kaki-kaki full Gue cek Itu udah pada rusak Full gue ganti Yang bisa gue kerjain di hari itu Cuman ganti oli Sama filter oli Sama filter udara Gue waktu itu beliin Olinya akhirnya pake shell Yang sesuai sama Puku buat mobil itu Pake yang 5W 30 Terus sekitar 300 ribuan lah Filter olinya itu sekitar 50 ribuan Gak usah laut itu Sama filter udaranya 100 ribuan Itu aja gue ganti Oli Filter udara Filter oli Itu berubahnya langsung beda Mobil Mesinnya lebih alus Geterannya lebih milim Tarikannya juga beda Itu oli udah bener-bener Udah hitam Oli lamanya itu udah hitam Kentel Gue buka tutup olinya aja itu Lumpurnya itu udah banyak Wah gue bilang Ini mobil Bener-bener Gue bingung sama orang-orang Kayak gitu deh Lo bisa beli mobil Itu mobil tahun muda Belum mobil tua Kayak mobil yang gue pake Selama lo ngerawatnya bener Masih enak loh itu mobil Akhirnya Gue besokannya Ke bengkel kaki-kaki dulu Dicek semua Segala macem Bener Itu yang ketolong Cuman Busing arm belakang Sisanya Enggak Sampai rekstir Gue bingung Rekstir aja Sampai oblak Oblaknya parah bos Gue tanya Ini kira-kira Masih bisa direkondisi Atau gimana Enggak Enggak bisa Karena Hosingnya aja itu Udah kemakan Hosingnya udah kemakan Dan si Hidroliknya Hidrolik partnya itu Yang Seperti Yang Apa ya Yang buat gerakin Kanan kirinya itu Yang krum-krumnya Itu udah baret Itu udah oblak banget Enggak bisa direkondisi Kayak-kaki yang gue beliin itu Yang paling gini itu Rekstir Shockbreaker depan belakang Tairot Rek end Busing arm itu full Rusak Akhirnya Dicek lagi Sampai armnya aja Bengkok Gue juga bingung itu mobil Arm bengkok Shockbreaker bengkok Bengkok Sebengkok-bengkoknya Sampai macet Akhirnya Gue ngobrol Sama ya Mekaniknya itu Akhirnya Mendingan Kalo untuk arm Jangan ganti busingnya aja Mendingan sama arm-armnya Jadi mobil udah pasti Bakal stabil lagi Ya bener Akhirnya gue ganti Lower arm kanan-kiri Gue ganti juga Akhirnya Support shockbreaker Gue ganti juga Sekalian Pas didongkrak juga Keliatan Itu ada engine mountingnya itu Tiga-tiganya putus Pantesan mobil Kayak geter Kayak apa ya Geternya ya Mungkin kayak Mobil Arief Yang SD low Tapi untuk balap Itu geterannya kayak gitu Tapi ini mounting standar Tapi rusak Jadi geter banget Mobilnya Digentak juga jeblak Mobilnya itu Gue yakin Diganti semua Tiga-tiganya itu Kalau rack steer Gue sampe lupa loh Harga-harganya nih Gue masih megang Bone-nya tenang Kemarin itu ganti Wah kaki full sih ini Gue bacain aja deh ya Bone-nya segini loh Oke Lower arm kanan-kiri itu Rp 1.050.000 T-Rod itu kanan-kiri Rp 350.000 Rack endnya Rp 300.000 kanan-kiri Boot rack steer-nya Rp 200.000 kanan-kiri Shockbreaker depan gue ganti juga Pakai Bawaan mobilnya itu kan Ini lucu nih Jadi gue kan Baru ini ya Megang Nissan ya Gue pikir Nissan itu Part imitasi itu Sedikit gak kayak Mobil-mobil yang lain Yang mobil yang lebih Banyak beredar Ketimbang Nissan March Ternyata banyak juga men Barang imitasinya Dan mirip Barang asli Harganya Bisa Tiga kali Lebih murah Ketimbang harga aslinya Akhirnya gue sharing Sama temen Ketimbang lo beli Merek yang Nissan Yang logonya Nissan Cardus Nissan Mendingan beli aftermarket Akhirnya oke Gue beli part Aftermarket Yang emang Barangnya Ya bisa dibilang Itu udah pasti asli Karena orang juga Kalau buat Imitasi itu barang Kemungkinan juga gak laku Akhirnya gue beli Barang aftermarket Merek Tokicho Waktu itu Yang depan Sekitar 1.600.000an Waktu itu gue beli Support shockbreaker Depan ganti Kanan-kiri 520 Bearing supportnya juga Karena bearing supportnya Ini lucu loh Bearing support juga Jarang rusak Kecuali Si bola-bola bearingnya itu Pada hilang Ini bola bearingnya Gak hilang Cuman housingnya itu Udah mulai kayak Apa ya Kayak aus Ngemakan Jadi oblak Lo ganti support baru Bone shockbreaker baru Itu gak diganti Apa ya Itu bakal tetep ada bunyi Sama di Setir lo digerak-gerakin Kayak agak seret Akhirnya Gue ngutusin Akhirnya ganti aja Dari pada ntar di setirnya berat Ntar kadang enteng Kadang berat Mendingan diganti Kadang kiri Bearing support Shockbreaker Namanya Rem Untuk rem depan juga sama Itu udah tipis Mau dari kampasnya Mau dari piringannya Itu tipis Gue pikir tuh Mobilnya manual ya Sepengetahuan gue Mobil manual itu Untuk remnya itu Lebih awet Sebenernya ketimbang Matic Karena dia jarang nahan Kalau mobilnya Matic Oke Itu emang lebih cepat Abis remnya Karena dia nahan Karena kalau lo masukin Posisi D-nya itu pun Mobil udah mulai jalan Kecuali untuk Mobil-mobil yang High performance Maticnya itu udah pinter Dia SMG Nah kalau ini kan belum Nah tapi ini mobilnya manual Kenapa remnya Sampai tipis banget Kayak gitu Mungkin dia ngerem mulu kali ya Sepanjang jalan rem Rem-rem-rem sepanjang jalan Piringan depan Cakramnya ganti Sama kampas-kampasnya Kampas rem belakang juga ganti Itu udah tipis Untuk racsternya Akhirnya kita beliin baru Ya kan Itu lumayan harganya sih ya 2 juta Sekitar 2 juta 600an ini Gue beli Akhirnya dipasang semua Segala macem Kaki-kaki Diganti semua Itu pengerjaan Cukup lama tuh ya Seharian itu ya Itu langsung beda Berubah ya Walaupun gak nyaman-nyaman banget Cuman gue bilang Ini jauh Ketimbang kayak kemarin Kayak mau grobak Beneran kayak mau copot Untuk kaki udah beres Semuanya udah enak Udah gak ada bunyi Udah gak ada goyang Udah stabil ya pokoknya Termasuk engine mountingnya Juga sekalian diganti Karena Sekalian lagi didongkrak Cross member Diturunin juga Karena kan ganti Reksteer itu Harus turunin Cross member bawah Akhirnya sekalian juga Mumpung lagi turunin Lebih gampang juga Akhirnya sekalian digantiin Engine mountingnya Kanan-kiri Itu Kanan-kiri belakang Besoknya Gue Masuk ke sektor mesin Dicek lah Sama Montir gue Temen gue juga Yang pasti itu Copling Copling set itu Udah pasti diganti Copling set itu Apa aja Copling set itu Kampas copling The group Orang bilang juga Matahari ya Kalau orang sini bilang Sama Clutch release bearing Orang sini bilang Itu Declutter Itu Tiga-tiga pas itu Pasti diganti Sama Silk rekas Silk rekas belakang Kadang-kadang ini Emang suka kelewat Kalau sama orang-orang itu Silk rekas ini Harganya gak mal-mal banget Ini aja Cuma sekitar Rp150.000 Cuma Kalau lo gak ganti Di saat Copling baru Udah lo pasang Lo pake setahun Atau dua tahun Itu oli rembes Kan gak lucu Mesti bongkar gearbok lagi Akhirnya Menurut gue Ini mesti diganti sekalian aja Dan ternyata bener Itu emang Mobil udah Ada rembes oli Gue yakin Memang dari silk rekasnya Yaudah Akhirnya gue bawa tuh Mobil ke bengkel Dibuka gearboknya Itu copling Apa ya Ini Kebanyakan nge-rem Sama kebanyakan Slip copling Gue rasa nih orang Itu udah rata men Copling rata Makanya Copling udah slip Sama udah geter Cuma masih ada untungnya Untung flywheelnya Gak kena Tapi itu kata mekanik gue Ini mobil dipake Sekitar beberapa bulan lagi Kuku di kampas remnya ini Udah mulai Kena ke flywheel Itu bikin ngerusak flywheel Karena dia bakalan Gerus ya Isi ngerus sih flywheelnya itu Jadi harus diratain Cuma kalo udah gak ketolong Diratain juga Harus ganti flywheel Untung Buru diganti itu coplingnya Setelah copling selesai Pas gue liat juga Fan belt Fan beltnya ini Udah Sama mau putus Kebetulan Udah Udah retak-retak gitu Kan bahannya karet juga Cuman Kalo fan belt ini kan bahannya karet Di dalam itu ada kayak Semacam belt lagi kan Berbahan nylon gitu Itu nih Sampai udah mau keliatan Nilonnya ini Udah karetnya udah getas Nilonnya pun udah mau keliatan Akhirnya sekalian diganti Sekalian juga Dicek Ternyata businya juga udah jelek Akhirnya tiga-tiganya kita ganti Businya Biar nih mobil Paling gak Balik back to normal lagi Ini mobil Dipake enak Kayak Mendekati kayak baru lah Paling gak Bener-bener kayak Mendekati baru banget nih mobil Sama Sekalian Dibersihin juga Mumpung lagi dibuka Karena si Nissan Max ini Untuk ganti businya Harus buka intake Ya gak Harus buka intake Akhirnya Sekalian dibersihin Itu juga Kerak-keraknya Pol Tebel Ada kali itu Sekitar 3 mili Tebelnya Itu aja Ngebersihinnya Gak bisa sekedar Pakai cleaner ya Sekalian disikatin juga Baru bisa Rontok itu kotorannya Kotorannya Mantap Itu mobil Kalah mobil umur 30 tahun Udah Semuanya udah bersih Kepasang Ini yang lucu nih Karena gue baru pertama kali megang Nissan Nissan March ini ya Setelah ganti busi Ini gue baru tau Kok RPMnya naik ya Gak bisa Pas idle itu Tinggi men 1500-2000 RPMnya Ini gue bingung Ini mobil gak bisa disetel Dari throttle body juga Gak ada setelannya Tapi mobil gasnya tinggi mulu Akhirnya gue browsing Ternyata Di Nissan ini Sebenernya harus Discan Udah discan Segala macem Normal semua Cekan jen gak nyala Masih Itu masih tinggi Ada juga yang bilang Gue sharing Itu harus ke Nissan nya langsung Waduh Ini agak makan waktu Kenapa makan waktu Kadang-kadang Kalau kita ke Bengkel resmi Ke beres Itu antrinya Yang paling bikin gue males Sama Ya berhubung nih Mobil agak busuk Kayak dilihatnya Takutnya Ini harus diganti ini pak Ini 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 Ribet males gue Akhirnya Yaudah gue Go browsing lah Gue tanya-tanya Akhirnya itu bisa Dilakuin secara manual Di mobilnya itu sendiri Ini lucu sih Gue Gue nyoba-nyoba Cuman katanya harus Timing itu harus pas Ada di Kontakt Terus digas Berapa kali Tahan Beras berapa kali Digas berapa kali Baru Disutter Itu bener Normal RPM 100 Idolnya ACnya normal Laiknya Ini lucu sih Ganti busi doang Men Kenapa harus Sekala ngescan ulang Gue bingung deh itu Semuanya udah ganti Di sektor mesin udah Kopling udah Semuanya udah normal Segala macem Itu beneran Tenaganya Jauh Gue bilang Ini Apa ya Kalau kemarin itu Yang gue rasain ya Gigi duanya itu Berat banget Dan ngelitik Banget Ngelitik banget Kalau ngelitik jalan gak apa-apa Ini udah ngelitik Mobilnya knocking Mobilnya juga gak jalan Kayak mau mati Ini sekarang gak Setelah polisi tidur Ya gitu lah Polisi tidur Gue gak turunin gigi Tetap gigi dua Yaudah gue jalan biasa Mobil enak mulus jalannya Udah gak ngelitik Ini untuk Pokoknya untuk Ini baru bagian mesin dan kaki Kaki-kaki aja Ini udah berasa Jauh beda Nah setelah Kaki-kaki Mesin beres Akhirnya besoknya lagi Gue jalan Untuk ganti ban Karena Bannya ini Apa ya Udah belang-belang Ukurannya beda-beda Mereknya beda Dan benjol Yang depan Kan ngeri Akhirnya gue ganti Bannya Empat partnya Pakai merek Bridgestone Ya kan Pakai merek Bridgestone Itu Ya kalau merek Bridgestone Di Indonesia ini Mungkin di dunia ya Itu udah Dibilang Merek Kualitas bagus lah ya Sama Sekalian Kemarin Gue ngecek Itu velgnya Takutan peang ya Akhirnya gue minta Minta tolong sama Abang-abangnya Untuk diputer dulu Sebelum dipasang ban Karena takutnya Ada yang bagian velgnya yang peang Untungnya tuh velgnya Nggak ada yang peang Jadi bisa dibalancing Semua cuman pada grepes aja Cuman Masih lingkarnya masih bagus Masih utuh semuanya Akhirnya diganti Semuanya dibalancing Spuring normal Itu juga Setelah diganti ban Mobilnya senyap Kemarin berarti Apa ya Bantingannya juga Jadi jauh ya Karena ukurannya tuh Udah pas Ukurannya udah sesuai Sama ukurannya Standar Design March Udah gitu Udah nggak geter lagi Dipakai di kecepatan tinggi Udah nggak lari-lari Karena Karena udah nggak benjol juga Bannya ya Kemarin geter Setirnya lari-lari Kayak mobilnya nggak napak gitu Karena bannya udah kurang bagus Dan ukurannya salah Dan benjol Udah gitu Gue juga ganti Ban serapnya Yang awal Yang gue bilang itu tadi Ban serapnya itu Ukurannya nggak sesuai Karena kebesaran Akhirnya sekalian juga Diganti ban serapnya Waktu itu Ukurannya kecil Yang tersedia Mereknya Danlep Akhirnya gue beli Merek Danlep itu Bannya Untuk masuk ke Ban serapnya Akhirnya sekarang Ban serapnya bisa rata Masuk Dan tutupan ban serap Belakangnya itu Bisa rata lagi sekarang Udah bisa ketutup Kemarin gantung Nggak enak Jadi kalau ada Ada bantingan di belakang Itu bannya mentah-mental Selanjutnya gue Langsung ke car wash Buat nyuci Nih mobil Dari kolong Luar Dalam Semuanya Sangatnya biar lebih enak lah Mobilnya lebih keliatan Seger Ya Bersih gitu Walaupun Emang catnya Masih belum bagus Ya kan Sama bodinya masih Penyok-penyok keriting Gue cuci Gue cari yang Cucinya Cuci angkat Hidrolik Pas sebelum dicuci Gue lihat dulu ke kolongnya Itu lumpur Itu banyak lumpur-lumpur Kering tanah Sampai tukang cucinya aja Ini mobil dari luar kota ya Mas ya Gitu kan Nggak juga sih mas Sebenarnya emang jarang Cuci aja Gue bilang kayak gitu Itu bener Pas disemprot Itu kotoran Yang ada di kolong Rontok Gue lihat di bawah Itu bener-bener Coklat Tapi Lagi-lagi Lo ngerjain mobil Kayak tadi Ganti kaki-kaki Ganti engine Puff Bagian-bagian mesin Yang tadinya Udah Jelek banget Di saat lo ganti Itu langsung Berasa Dan kelihatan Bedanya tuh langsung beda deh Langsung kelihatan bedanya Berasa bedanya Kayak ini juga dicuci Mobilnya tadi Yang kotor banget Kumel banget Di saat lo cuci Itu semua Itu langsung kelihatan Puas gitu Wih Ternyata masih bisa bersih Mas gue lihat gitu Masih kolongnya Masih bisa Masih bisa bersih lah Warna kayak dari Aram belakangnya Lower armnya Yang di bagian tankynya Yang di bagian deck bawahnya Itu tadi ya coklat Sekarang udah Kelihatan warna aslinya lagi Udah Mas di vakum Ini juga lucu Mas ini Habis ada camping Apa gimana Banyak bersisa-sisa makanan Jatuh sama semut Itu Pas karpet Karpet tambahannya Diangkat Karpet dasarnya Itu juga Banyak makanan-makanan Sisa Gue juga bingung Sama itu mobil Orangnya Ini Apa ya Dia makan Setelah makan Tapi kenapa Kenapa berantakan Terus gak dibersihin lah Udah numpuk Itu jadi banyak semut Jadi bau Akhirnya gue liat juga Di filter AC-nya itu pun sendiri Itu udah kotor banget Akhirnya Udah lah Ini Buat kesehatan juga Soalnya Karena itu kan Silpulasi AC ya Untungnya si Nissan Mas ini kan Mobilnya udah Itu kan mobil-mobil baru ya Itu ada namanya Filter blower AC Filter blower AC-nya juga Akhirnya gue ganti Gue ganti pake merek Denso Yang baru Itu juga Pas dinyalain AC Karena filter AC-nya baru Filter blower-nya baru Itu langsung seger Dinginnya juga beda Lebih sejuknya juga beda Kita ngirupnya juga enak Mobil habis dicuci Habis divakum semuanya Sisa-sisa makanannya Yang ngeras-ngerasnya itu Udah gak ada Udah Lu masuk mobil itu Dibanding waktu Awal omen Bawain tuh mobil ke rumah gue Malem-malem Itu jauh beda Lu masuk ke mobil Hawanya pun beda Padahal cuma divakum doang Lagi-lagi Setelah dicuci Itu mobil Gue kasih lagi Ke Arief Gue kasih lagi ke Arief Untuk Mengerja selanjutnya Pasti pada bingung kan Kok gue disini Gak sama mobilnya sih Si Nissan Mars itu Kemana mobilnya Sekarang Mobilnya lagi Proses pengecatan ulang Karena gue disini Cuma mengerjakan Sektor kaki-kaki Dan mesin aja Akhirnya untuk Pengecatan ulang Interior Diserain ke bengkel lain Mau tau gimana Antara hasilnya Tonton aja di episode Selanjutnya Oke Gue Adit dari bengkel Gue di Nikper Beberapa minggu yang lalu Kita kedatang Mobil Nissan Mars Punyanya Arief Muhammad Mobil ini pas awal Datang ke kita itu Kondisinya Harus Gue bilang Emang sedikit Busuk ya Busuk dalam aden Gini Mobil ini tidak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax